Selamat pagi anak-anak kita bertemu kembali pada siang hari ini Tadi bu guru sudah memberikan kalian materi mengenai pelajaran IPS tentang ASEAN Sekarang kita masuk ke pelajaran matematika masih di bab 2 Materi kita pada kali ini adalah operasi hitung campuran pecahan Minggu yang lalu bu guru sudah menjelaskan ke kalian mengenai operasi hitung bilangan cacah Sekarang materi operasi hitung campuran pecahan tetapi sebelumnya itu kita mengingat kembali pecahan itu apa Macam-macam bentuk pecahan itu bagaimana Jadi anak-anak pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut Pembilang biasanya terletak di atas sedangkan penyebut letaknya di bawah Nah macam-macam bentuk pecahan Bentuk pecahan itu dibagi menjadi beberapa Yang pertama adalah pecahan biasa Kedua adalah pecahan campuran Ketiga adalah pecahan desimal Keempat adalah persen Nah sekarang kita bu guru jelaskan mengenai pecahan biasa Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut Contohnya satu per dua Satu disebut pembilang Dua disebut penyebut Sekarang pecahan campuran Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut Contoh dua satu per empat Dua adalah bilangan bulat Sedangkan satu disebut pembilang Empat disebut penyebut Ketiga pecahan desimal Biasanya pecahan desimal menggunakan tanda koma Seperti 0,2, 0,3, atau 0,25, dan seterusnya Sedangkan kalau persen Biasanya menggunakan tanda Tanda seperti di layar itu tanda persen Nah sekarang kita belajar mengenai Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Dengan cara Dengan mengubah penyebut pecahan Menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya Kalian tahu penyebut letaknya di mana? Di bawah Contohnya Dua persepuluh Itu sama dengan 0,2 Dua persepuluh itu disebut dengan pecahan biasa Karena terdiri dari Pembilang dan penyebut Dua itu pembilang Sepuluh itu penyebut Nah dua persepuluh itu Kita ubah menjadi pecahan desimal Berarti ada komanya Karena dia sepuluh Berarti satu angka di belakang koma Jadi dua persepuluh sama dengan 0,2 Atau dua per per itu sama dengan bagi Jadi dua dibagi sepuluh Itu sama dengan 0,2 Lanjut lagi Dua puluh lima persenatus Kalian lihat itu Dua puluh lima persenatus Seratus itu biasanya dua angka di belakang koma Jadi langsung kalian Dua puluh lima persenatus Sama dengan Nol koma dua puluh lima Dua angka di belakang koma Atau dua puluh lima dibagi seratus Sama dengan Nol koma dua puluh lima Sekarang Satu puluh lima persenatus Seratus dua puluh lima persenatus Seribu itu tiga angka di belakang koma Jadi Satu puluh lima persenatus Itu sama dengan Nol koma seratus dua puluh lima Atau Seratus dua puluh lima dibagi seribu Sekarang ada lagi Satu per dua Satu per dua itu sama dengan Satu dibagi dua Sama dengan Nol koma lima Dua satu per dua Sama dengan Nah untuk dua satu per dua Kalian ubah itu adalah pecahan campuran Kalian ubah menjadi pecahan biasa Bagaimana caranya? Caranya Dua dikali dua Ditambah satu Dua dikali dua sama dengan empat Ditambah satu Sama dengan Lima per Pernya sama Yaitu dua Jadi lima per dua Sama dengan lima dibagi dua Sama dengan Dua koma lima Sekarang kita masuk Ke materi Mengubah desimal Menjadi pecahan biasa Caranya Dengan mengubah Bentuk desimal Menjadi pecahan berpenyebut Sepuluh Seratus Seribu Dan seterusnya Selanjutnya Diubah pecahan Ke bentuk yang paling sederhana Contohnya Nol koma delapan Nol koma delapan Itu satu angka di belakang koma Menjadi Delapan Per Sepuluh Karena satu angka di belakang koma Jadi penyebutnya adalah Sepuluh Dari delapan Per sepuluh Itu Kalian sederhanakan Biasanya Kalau kalian sederhanakan Itu kalian Menggunakan FPB Masih ingat FPB Di kelas lima Di kelas empat Kalian sudah Mempelajari FPB Jadi FPB dari Delapan Dan sepuluh Itu sama dengan Dua Jadi sama-sama Kalian bagi Dua Jadi Delapan Dibagi dua Sama dengan Empat Sepuluh Dibagi dua Sama dengan Lima Jadi 0,8 Itu desimal Kita rubah menjadi Pecahan Biasa Menjadi Empat Per Lima Contoh yang kedua 0,25 0,25 Itu pecahan Desimal Kalau dirubah menjadi Pecahan Biasa Kamu lihat Di situ 0,25 Itu dua Angka Di belakang Koma Berarti Penyebutnya Adalah Seratus Jadi 0,25 Sama dengan 25 Per Seratus Sama dengan Nah itu Kamu harus Ubah menjadi Pecahan Biasa Yang paling Sederhana Dengan Menggunakan FPB Jadi FPB Dari 25 Per 100 Itu Sama dengan 25 Jadi 25 Per 100 Sama dengan 25 Dibagi FPB Tadi Jadi 25 Dibagi 25 100 Dibagi 25 Sama dengan 1 Per 4 Sekarang Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Persen Caranya Dengan Mengubah Penyebut Pecahan Menjadi 100 Contoh 1 Per 4 Sama dengan Harus Kamu Ubah Menjadi Angka 100 Jadi 1 Dikali 25 Per 4 Dikali 25 Jadi Penyebutnya Itu Harus 100 Karena Disitu 1 Per 4 Jadi Menjadi 100 Harus Dikalikan 25 Jadi 1 Dikali 25 Per 4 Dikali 25 1 Dikali 25 Sama dengan 25 Per 4 Dikali 25 Sama dengan 100 Jadi 25 Per 100 Itu Sama dengan 25 Persen Persen Itu Artinya Per 100 Jadi 25 Per 100 Itu Jaman 25 Persen Atau Kalian Juga Bisa Mengerjakan Dengan Cara 1 Per 4 Soal Tadi Kalian Kalikan 100 Sama Dengan 1 Dikali 100 Hasilnya 100 Per 4 Sama Dengan 25 Nah Sekarang Mengubah Persen Menjadi Pecahan Biasa Contohnya 20 20 Persen Kalau 20 Persen Berarti 20 Per Karena Persen Berarti Per 100 Jadi 20 Persen Itu Sama dengan 20 Per 100 Sama dengan Berapa Diubah Menjadi Pecahan Biasa Yang Paling Sederhana Jadi Kamu Harus Mencari FPB Dari 20 Dan 100 FPB Dari 20 Dan 100 Itu Adalah 20 Jadi 20 Per 100 Sama Dengan 1 Per 5 Disitu Buku tulis 1 Per 4 Salah Ya Jadi 1 Per 5 Ya Sekarang Lanjut Contoh Yang Kedua 75 Persen 75 Persen Itu Artinya Ditulis Disitu 75 Per 100 Karena Persen Itu Adalah Per 100 Kamu Cari FPB Lagi Dari 75 Dan 100 75 Dan 100 Itu FPB Adalah 25 Jadi 75 Dibagi 25 Hasilnya 3 100 Dibagi 25 Hasilnya 4 Jadi 75 Persen Itu Sama Dengan 3 Per 4 Sekarang Mengubah Desimal Menjadi Persen Contoh 0,2 0,2 Itu Adalah Desimal Karena Ada Komanya Kan Nah Sekarang 0,2 Itu Kamu Ubah Menjadi Persen Kamu Boleh Tadi Dari Apa Penjelasan Bugur Di Awal Boleh Diikuti Sekarang 0,2 Sama Dengan 2 Per 10 Karena 0,2 Itu Satu Angka Di Belakang Koma Jadi Kalau Satu Angka Di Belakang Koma Penyebutnya Per 10 Jadi 2 Per 10 Karena Dirubah Menjadi Persen Jadi Kamu Harus Kalikan Dengan 100 Jadi 2 Dikali 100 Sama Dengan 200 Per 10 Sama Dengan 200 Dibagi 10 Sama Dengan 20 Persen Contoh Yang Kedua 0,35 0,35 Itu Bilangan Desimal Berapa Angka Di Belakang Koma Itu Ada 2 Angka Di Belakang Koma Berarti Kalau 2 Angka Di Belakang Koma Berarti Penyebutnya Harus Berapa Anak 100 Jadi 0,35 Sama Dengan 35 Per 100 Karena Kita Ubah Menjadi Persen Harus Kalian Kalikan Dengan 100 Jadi 35 Dikali 100 Hasilnya 3500 Per 100 Sama Dengan 35 Persen Sekarang Mengubah Persen Menjadi Desimal Itu Dibalik Anak Anak Ya Tadi Dari Desimal Ke Persen Sekarang Persen Ke Desimal Contoh 2 Persen Berarti Kalau Kamu Tahu Kalau 2 Persen Berarti Itu Adalah Persen Jadi Kalau Kamu Ubah Menjadi Desimal Berarti 2 Persen Itu Sama Dengan 2 Per Karena Persen Itu Persen Jadi 2 Persen Sama Dengan 2 Persen Sama Dengan Berapa Kalau Jadikan Desimal Kamu Bagi Jadi 2 Dibagi 100 Hasilnya 0,02 Ya Sekarang Nomor 2 Contoh Nomor 2 45 Persen 45 Persen Itu Sama Dengan 45 Persen 45 Persen Itu Sama Dengan 45 Dibagi 100 Hasilnya 0,45 Atau Kamu Lihat Gini 2 Persen 2 Persen Karena Persen Itu Adalah 100 Kalau Dirubah Menjadi Desimal Harus 2 Angka Di Belakang Koma Jadi 2 Persen Sama Dengan 0,02 0,02 Itu Ada 2 Angka Di Belakang Koma Gitu Pula Dengan 45 Persen Jadi Harus 2 Angka Di Belakang Koma Jadi 0,45 Sekarang Bagaimana Cara Kita Mengurutkan Berbagai Bentuk Pecahan Tadi Kamu Sudah Mempelajari Ubah Pengubahan Dari Berbagai Bentuk Bilangan Entah Itu Dari Pecahan Biasa Menjadi Desimal Desimal Menjadi Pecahan Biasa Atau Persen Menjadi Desimal Desimal Menjadi Persen Nah Sekarang Kita Belajar Mengenai Mengurutkan Berbagai Bentuk Pecahan Caranya Bagaimana Ada Dua Cara Yang Pertama Itu Semua Pecahan Itu Kalian Ubah Menjadi Desimal Yang Pertama Caranya Cara Yang Kedua Semua Pecahan Diubah Menjadi Persen Jadi Soal Tersebut Yang Pertama Itu Bisa Dengan Cara Kalian Mengubah Menjadi Desimal Bisa Juga Dengan Cara Kalian Mengubah Menjadi Persen Contohnya Sekarang Urutkan Pecahan Berikut Dari Yang Terbesar Jadi Yang Terbesar Jadi Disitu Ada Soal 0,4 1 1 Per 2 1 1 1 2 25 Persen 4 5 1 75 Sekarang Kita Menggunakan Cara Yang Pertama Semua Pecahan Diubah Menjadi Desimal Jadi Soal Yang Tadi 0,4 1 5 0 25 0 0,4 1 1 1 2 25 Persen 4 5 1 75 Itu Kamu Ubah Menjadi Desimal Kalau Disitu Soalnya Sudah Berbentu Desimal Kamu Tidak Perlu Mengubah Lagi Tetap Kalau Itu Tidak Bentu Desimal Kamu Harus Mengubah Seperti 1 1 2 1 1 2 Itu Pecahan Cempuran Jadi Kamu Ubah Menjadi Pecahan Desimal Bagaimana Caranya Tadi Guru Sudah Menjelaskan Jadi Kalau 1 1 2 Diubah Menjadi Desimal Kamu Harus Mengubah Menjadi Pecahan Biasa 1 Dikali 2 Ditambah 1 Sama Dengan 3 Per 2 3 Per 2 Itu Sama Dengan 3 Dibagi 2 Sama Dengan 1 5 Sekarang 25% 25% Itu Kamu Ubah Menjadi Desimal Jadi 25 Per 100 25 Per 100 Itu Sama Dengan 25 Dibagi 100 Hasilnya 0 25 4 Per 5 4 Per 5 Itu Pecahan Biasa Pecahan Biasa Kalau Menjadi Desimal Langsung Kamu Bagi 4 Dibagi 5 Hasilnya 0 8 1 75 Tetap Karena Dia Adalah Bilangan Desimal Jadi Kalau Diurutkan Disana Disuruh Mengurutkan Dari Yang Terbesar Jadi Kamu Urutkan Dari Yang Sudah Kamu Rubah Menjadi Desimal Kamu Lihat Yang Paling Besar Angka Berapa Yang Paling Besar Adalah 1 75 Setelah Itu Menurun Dia 1 5 Terus 0 8 0 4 Dan Terakhir 0 5 Atau Kamu Pulis Sesuai Dengan Soalnya Di 1 75 Soal Tetap 1 5 Lian 1 75 Terus Habis 15 1 5 Soal 1 Atau 1 1 2 1 12 Sekarang 0 8 0 8 Itu Kamu Lihat Soal Itu Adalah 4 5 0 4 0 4 Tetap Karena Soalnya Tetap Desimal Tetap Kamu Tulis 0 4 Jadi Terus Terakhir 25 0 25 0 25 Itu Disoalnya Itu Adalah 25 Nah Sekarang Cara yang kedua Semua pecahan Diubah menjadi Persen Jadi Soalnya Tetap Kamu Tulis Begitu Sekarang Soal Itu Kamu Ubah Menjadi Persen Jadi Kalau Ubah Menjadi Persen Kamu Kalikan Dengan 100 Jadi 0 4 Kamu Kalikan 100 1 1 2 Kamu Kalikan 100 25 Persen Tidak Usah Merubah 4 Per 5 Kamu Kalikan 100 1 75 Kalikan 100 Jadi Nanti Hasilnya Pus Sama Jadi 1 75 1 1 2 4 5 0 4 25 Persen Nah Anak-anak Mungkin Matematika Cukup Dulu Nanti Besok Bu Guru Sambung Kembali Dan Soal-soal Atau Nanti Bu Kasih Tugas Melalui Classroom Nanti Kalau Kalian Tidak Ngerti Kalian Ulang Kembali Video Bu Guru Ini Kalian Simak Baik-baik Kalian Perhatikan Baik-baik Dan Bu Guru Ucapkan Terima Kasih Karena Kalian Telah Menonton Video Guru Dan Tetap Jaga Kesehatan Selamat Pagi Terima Terima kasih.